Hari ini kita ada di sebuah konten yang berbeda dari biasanya Karena hari ini spesial kita menyambut Halloween Pas banget di hari Halloween Kita akan berbagi pengalaman cerita-cerita kejadian mistis yang pernah dialami oleh masing-masing dari teman-teman ini Ya jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai Mungkin kalian ada yang punya cerita juga nanti bisa sharing ke kita tulis di kolom komentar ya Nah langsung aja supaya gak lama Kita dengerin cerita horror yang pertama pengalaman dari Luki Gimana lu? Oke jadi pertama-tama tuh kan ini suatu hari nih siang hari Eh pagi hari Pagi hari sekitar jam 7 pagi Jadi itu kondisinya aku tidur Aku kan berdua hanya di rumah sama ibu kan Nah ibu ku tuh tiba-tiba teriak Ibu mu teriak? Ya tiba-tiba teriak di depan tuh di daerah bagir tuh Nah ternyata tupperwarenya dia jatuh Terus abis itu datenglah paket kurir dateng Oh ini jam berapa ini? Ini pagi Masih jam 7? Teperware jatuh ada kurir dateng Kurir dateng Oke Yang terpaket pas dibuka Ternyata kiriman ibu ku Eh? Oh belum Ini kan masih alurnya Setelah itu ibu ku nyapu dah dia Nyapu Di bawah pohon mangga tuh ada kayak bentuk boneka Tapi dia kayak pocong gitu dilapisi dengan kain kafan Nah di badannya tuh ditusuin sama 2 paku Jadi ada boneka terbungkus kain seperti pocong Di bawah pohon mangga di depan rumahmu Terus ada paku 2 Yang nancep di daerah badannya Di daerah badannya Terus? Nah setelah itu Untuk fotonya nih bisa aku liatin nih Biar lebih jelasnya nih Asli Ada foto Asli nih Ini nih Oh iya bener 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 Ini Ini Yang ibu mau liat pagi pagi ya? Iya betul Ini disini pakunya ada 2 nih Ada pakunya ya? Disini 2 Mana ya? Ini 2 ini Oh iya bener bener Tapi ini cuma ditaruh geletakan gitu aja? Iya Terus Apa lagi yang terjadi setelah itu? Setelah itu Aku sama ibuku aku bangun lah Aku gak berani buka kan? Jadi Mau gak mau langsung dibakar aja ya? Dibakar Tapi setelah itu ada kejadian Yang dialami gak? Di rumah kamu antara Kamu atau ibumu? Untuk sekarang sih belum Belum ada sekarang Belum ada ya? Jadi Itu hanya menemukan benda gitu ya? Iya menemukan benda Tidak ada kejadian mistisnya Gak pernah kamu Atau ibumu Ngeliat sosok lah Kalau ini kan nyata nih Ngeliat sosok gitu pernah? Oh kalau ibuku pernah? Setelah kejadian itu? Sebelum kejadian ini Sebelum kejadian ini Dia kejadiannya gimana? Di Depan rumahku tuh Ada rumah tetangga Di depan rumah tetangga tuh Ada pohon juga Nah disitu Pernah kayak ngeliat Orang besar banget nih Orang besar banget? Iya Jangan-jangan Yogi Ya udah Jadi itu kalau dari Luki tadi Tadi dia sharing Ada benda yang dikirim ke rumahnya gitu ya Tapi ini wujudnya fisik nyata Dan langsung dibakar Untungnya sampai sekarang Belum terjadi apa-apa Terjadi apa-apa Itu dari pengalaman Luki Sekarang siapa yang mau sharing lagi? Aku dah Ya ini cerita Cerita kejadian di sini Ini nyata ya? Nyata Jadi itu kejadiannya Aku lupa sekitar Kapan tapi tahun ini Paling pasti 2020? Baru? Jadi waktu aku tidur itu Biasa orang tidur kan mimpi Ya itu aku kebetulan Mimpinya lagi kayak Dililir ular gitu Di kakiku Dililir ular Mimpinya Mimpi dililir ular Nah begitu Dililir ular kan Aku bangun dong Itu mimpi buruk Tapi aku pada saat bangun itu Aku tetap rasain Kakiku itu kayak dililir ular Jadi terbawa ke dunia nyata Ya Nah terus Karena aku orang yang kepoan Jadi aku beraniin diri dong Aku Pada saat itu aku pakai selimut Pakai selimut? Aku buka Kamu buka selimut? Ternyata Nggak ada yang melihat apa-apa Pada saat aku buka itu ada Kayak tangan yang giniin Kakiku Hah? Kamu lihat tangannya nggak? Nggak ngelihat Tapi ngerasain kayak ada yang megang gitu Ngerasain kayak ada yang megang gitu Di hari yang sama Nah itu aku Dengan kayak itu Aku main hampir bentar Terus tidur Nah setelah tidur itu Aku Ketindihan gitu Pak Oh ketindihan Jadi nggak bisa ngapain Jadi itu apa yang terjadi pada waktu ketindihan? Ketindihan itu Aku sadar itu ketindihan Karena aku nggak bisa ngapain Jadi cuma kayak Oh kamu melek apa tidur nih? Itu Pas saat ketindihan itu Aku melek Melek? Melek Jadi kayak nggak bisa ngomain Yaudah pasrah Setelah itu Ada yang giniin kakiku lagi Lagi ya? Lagi Dan untungnya pada saat itu Aku udah selesai ketindihan Jadi tinggal pas saya cek itu Posternya jatuh Pak Di kamarku mana? Posternya jatuh kena kakiku Oh Jadi bukan hasil gitu? Yang pertama itu nggak tahu Yang pertama nggak tahu Yang kedua itu poster Poster Nah abis itu Pas aku tidur Belakangku kan ada kaca tuh Krek-krek gitu dia Kacanya bunyi? Iya Kayak dia ngetok gitu Oh Kaca jendela Iya kaca jendela Bunyi Bunyi Nah ini sering terjadi nih Kaca jendela Terus? Nah pada saat itu kan aku takut Karena udah sering gitu Kayak dia terus-terus gitu Kesel dong aku Iya Aku ngomong Ayo Pak berani sini keluar Biasa kayak gitu kan? Iya Ayo sini keluar Masih dia makin keras Bunyi? Iya Tangkut aku jendela Ini kejadiannya jam berapa nih? Sekitar waktu tidur dulu Bangun jelas Malam atau Kalau tadi Luki kan Pagi Kamu subuh Iya Sekarang jam dua Sampai jam tiga itu Oh jam tiga pagi Oke terus Karena aku takut Yaudah aku tidur Cuma dia kerek gitu terus Itu kan balkon Balkon kan di depan tuh Nah tuh aku iseng buka Ternyata kucing Pak krek-krek Beneran sumpah Nggak bohong aku Kita denger cerita yang lain ya Dari Weda Aku dah Kalau di keluarga aku nih Ada Empat orang bersedara nih Kamu Yang paling sensitif nih Aku Sama adikku Kamu nomor berapa Dari empat Yang kedua Sensitive itu Kalau adikku yang keempat nih Dia bisa Modellah indigo gitu loh Oh Adik kamu indigo Iya indigo Kalau aku sih Dulunya tuh Katanya dibilang Bisa ngeliat gitu Cuman kalau sekarang tuh Sudah ditutup katanya Lalu itu Aku dari kecil nih Dari kecil dari umur Sekitar Sekitar berapa ya 7 tahun Itu aku suka Jual sapi gitu Sama adikku Terus Pas Kira-kira nih Sekitar umur 13 tahun tuh Tumben kakekku kayak Gimana ya Bahasin Ngebet gitu Ngajak aku Ketempat jualan sapi Pengen banget ngajak kamu gitu Iya pengen banget ngajak aku Aku udah nolak nih Gimana kayak pirasat tuh Gimana gitu Buruk gitu Nolak Tetep dipaksa gitu Udah Sekitar jam 12 malem Malem nih Jual sapinya malem-malem Iya jual sapi Itu pagi Soalnya jauh dia jauh Dari kampung Bukan di Deket Kintamani Jualannya Itu di Bandung Kakekku bangunin nih Dek dek bangun Jadi ikut gitu Dia bilang Udah maksa dia gak mau Dek ayo ikut gitu Dia bilang Terus Ya aku mau dah Tumen gini Biasanya kan Naruk sapi ke pick up Biasanya cepet dia Tapi Tumen hari itu Susah kalinya Naruknya itu Karena Itu belum tau Sapinya bandel ya Dia kayak berontak gitu Tumen dia Biasanya jinak gitu Sekitar 30 menitan Baru dia naik Terus tuh jalan Awalnya tuh ada yang Aku lihat gini Gitu dia Kayak bayangan gitu Aku nanya ke kakekku Kek Ada dapat lihat bayangan Gitu Gak ada gitu Aku kan berempat nih Di mobil Sama siapa itu Copir Kakekku sama saudaranya Aku nanya ke kakekku dulu Kek Ada lihat bayangan Gitu Gak ada gitu Kamu lihat bayangan lewat Iya lewat aja Itu baru pertama Itu lewat Gak ada yang lihat Aku aja Udah takut nih Teg tegan Lagi jalan biasa aja Jalan Santai Naik mobil Ada tadi Kalau gak salah Di daerah Ubud Ada orang lewat Ini pohon Jepun nih Pohon Jepun Ada kayak kakek-kakek gitu Lewat Gini ya Disini ya tuh Kayak pakai kain putih Sampai dia kayak Bawa tongkat gitu Wah dari jauh dah Aku kelihatan Mukanya datar Aku bisa Kakek-kakek apa tuh Kok ada kakek-kakek gitu Habis itu kakekku bilang Mana gak ada Habis itu Dia bilang Mana kamu nih Main-main aja gitu Dia bilang Aku kira itu Kakek mau nyari Jepun gitu Kok Aneh Masa ada kakek-kakek Cukup setengah duaan lah Sampai sana Masa ada yang nyari Jepun Kakek-kakek setengah dua Bagi ngapain gitu Saya lewat Sampai semakin dekat Hilang dia tiba-tiba Hilang dia tiba-tiba Terus di perjalanan aku Pikiran itu terus Udah Merinding kali Besoknya nih Kesokan harinya Aku nanya ke ibuku Kok bisa Aku bisa lihat gitu Katanya itu dulu kecil Aku kan tadi udah tak ceritain tuh Kecil tuh aku bisa ngeliat Tapi udah pernah ditutup Ada gak tau bisa Bisa lihat lagi Berarti sekarang kamu bisa lihat lagi Bisa-bisa kita aja Dia ke lokasi kuala Kalau di keluarga tuh Aku yang paling penakut Intinya tuh dia ngeliat Bayangan lewat Terus maju lagi Mobilnya kan gitu Dia ngeliat Sosok kakek-kakek Sosok kakek-kakek Bawa tongkat Ternyata Hilang di Bunga Kamboja Tadi ya Dia bilang Jepun itu Buat temen-temen yang gak tau itu Kamboja Kakeknya tuh hilang Dan yang ngeliat itu Cuman weda ya Nah gitu Jadi Itu adalah pengalaman Dari weda Banyak sih orang lain Yang cerita tuh Ngeliat sosok kaya gitu Sekarang kita dengar Cerita dari Nih Kevin Ini saya perah kejadian juga Kayak si Wibi juga Ketindihan Ini Ya paling Dua tahun lalu lah Kejadiannya Kalau gak salah Di rumah saya waktu ini Tidur Sama ada besmen naf Ngantuk ketiduran Tiba-tiba Melek nih Melek Di depan muka saya Ini tiduran Kau sih masih tidur Depan tuh pintu kamar Itu ada sosok-sosok Apa ya Orang pakai baju putih Rambut panjang Rambut panjang Wah Teriak Tapi gak bisa keluar suaranya Gimana coba Contohin Leket lu Kan moya Mau ya Mau gitu kan Kita kan Terus megang Sebelah saya ada Bantal guling Nah bantal guling Saya lemper tuh Berdiri dia Berubah jadi pocong Tadinya apa tadi Bantal guling Oh bantal gulingnya tuh jadi pocong Jadi ada dua di depan Makan gak usah Laksang tiba-tiba melek Ternyata Itu ketindian Oh ketindian Itu ketindian Wah Serum banget disitu Cerita selanjutnya Dulu Di rumah Itu saya kan Jualan ayam tuh Punya ternak ayam kecil Kecilan gitu lah ya Nah disana tuh saya Ya Naruh ayam hidup disana Motong Sampai jadi Dagingnya sampai bersih Sampai tinggal dijual aja Gitu Nah Saya tuh punya mesin Bapak saya punya mesin Pembersih bulu ayam Malem-malem sekitar jam Jam 11 malem lah Kurang lebih 11 malem Disana untuk menyalahkan Mesin pembersih Bulu ayam itu Itu saklarnya tuh yang besar gitu Yang Kayak kuncian gini Jadi Gak pake Yang tombol-tombol tuh gak Pake Kuncian gitu Nah Itu kan Malem-malem itu kejadiannya adalah Mesin itu nyala sendiri Mesin itu nyala sendiri Padahal gak ada orang Gak ada orang malem-malem Udah selesai Udah gak ada produksi lagi Malem-malem lah Tiba-tiba nyala sendiri Hari pertama tuh Dengar Nyala mesinnya Wah Ngapain nih malem-malem kok nyalain mesin gitu Yaudah saya tinggal tidur aja Kan gak tau tuh Besok paginya saya cerita tuh Sama bapak sama ibu saya Malem-malem ngapain nyalain mesin gitu Gak ada nyalain katanya Oh malem itu yang denger cuman kamu Saya aja yang denger tuh Ternyata Malem-malem gak ada apa-apa ternyata Gak ada yang denger juga katanya Wah Takut kan Kok Berarti saya aja yang denger kan gitu Gak taunya Malemnya tuh lagi Kejadian lagi gitu Terulang Terulang lagi Mesin ayam tuh nyala lagi tuh Terus Panggil saya Bapak ibu saya Bangun bangun Itu mesinnya nyala lagi gitu Ke belakang dah Saya sama bapak saya ngeliat Terus Itu gelap sekali kan Lokasinya Ternyata tuh mesinnya udah nyala lagi nih Habis itu dimatikan lagi Nah logikanya adalah Kalau misalkan ada hewan Sejenis kayak yang kayak kucing lah Itu gak mungkin banget gitu loh Ruangannya kayak gitu tuh gak ada Jadi Wah ini kok bisa gini gitu Soalnya mesinnya Saya kira tuh mesinnya Nyalanya sendiri gitu loh Ternyata saklarnya nyala gitu Wah Setelah kejadian itu udah Langsung Doa bersama Biar untuk mengusir lah Hal-hal kayak gitu Tapi setelah doa bersama Terus gak pernah kejadian lagi Gak pernah kejadian lagi Aman Syukur lah kalau begitu Itu kejadian kira-kira berapa lama? Yang lalu? Bukan Masih siap itu Berapa tahun yang lalu? Ya 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu 7 tahun lagi Ya teman-teman Kalian sudah denger Itu adalah sharing Pengalaman yang pernah dialami Oleh teman-teman kita Mungkin diantara kalian Ada yang punya pengalaman juga Yang lebih serem pasti ya Kalian bisa sharing Dan bagikan ke kita Juga tulis pengalaman kalian Di kolom komentar di bawah Nanti kita akan baca Semuanya Ya Terima kasih yang udah nonton Semoga kita semua diselamatkan Hidup kita bisa tenang dan damai Terus ke depannya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax